Kembali lagi dengan saya, Hakim Sembiring, dengan WeWork. Kita lanjutkan seri tutorial dari Laravel Eloquent Relationships, di mana kita akan membahas tentang relasi one-to-many. Di video sebelumnya, atau di video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita melakukan operasi CRUD, atau Create, Read, Update, dan Delete, menggunakan relasi one-to-one. Dan kali ini saatnya kita melakukan proses CRUD tersebut dengan relasi one-to-many. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan contoh seperti halnya user dapat memiliki banyak data POS. Artinya di sini kita harus membuat satu tabel POS, di mana kita harus membuat relasi antara user dan POS ini. Oke, langsung saja kita buka text editor kita. Dan di sini kita bisa langsung buka terminalnya untuk membuat model beserta migration-nya. Kita bisa dengan ketikan php artisan make model. Kita akan buat model baru, yaitu POS. Dan kita beri flag, yaitu dash M atau strip M, untuk secara otomatis membuat file migration. Oke, di sini kita tekan Enter. Oke, di sini kita berhasil membuat file model dengan kelas POS. Dan di sini kita berhasil membuat file migration. Oke, di dalam file migration ini, di tabel POS, kita buat beberapa field baru, yaitu di mana kita harus mendeklarasikan foreign key yang dimiliki oleh model user. Dan kita juga akan menambahkan beberapa field seperti halnya di dalam POS. Mungkin kita bisa tambahkan title, kemudian tambahkan body mungkin. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama kita harus membuat field user ID, di mana kita akan menggunakan tipe data integer, karena akan digunakan sebagai foreign key, dan kita buat dengan kolom user ID. Dan kita tambahkan metode lagi, atau kita gunakan chain method dengan metode unsight. Di mana untuk memastikan bahwa data dari kolom user ID ini tidak menerima data 0 atau di bawah 0 seperti data minus. Dan selanjutnya kita juga harus mendeklarasikan bahwa kolom dari user ID ini merupakan foreign key. Jadi kita tambahkan method for range, dan kita arahkan pada field user ID. Oke, dan kita tambahkan metode lagi, yaitu references. Dan kita akan mereferensikan user ID ini pada field ID di dalam tabel users. Oke, seperti ini. Dan kita tambahkan attribute ondelete. Cascade, di mana ketika data user kita hapus, maka secara otomatis data postingan tersebut juga akan terhapus. Dan jika tidak, mungkin teman-teman bisa lewatkan chain method ondelete ini. Bisa seperti ini. Dan jika ingin ditambahkan, kita bisa gunakan dengan chain method seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus menambahkan field-field baru, yaitu kita isi dengan string, yaitu untuk field title pada suatu postingan. Kemudian kita juga tambahkan field baru, yaitu body dengan tipe data text. Karena biasanya di dalam blog, pada content post memiliki banyak sekali karakter. Jadi kita akan menampungnya di dalam text. Dan kita isi dengan field body, seperti ini. Oke, kita bisa save. Dan kita juga harus mengkonfigurasi di bagian model post. Kita isikan atribut fillable, seperti biasa, untuk dapat melakukan proses mass assignment untuk input data post. Kita deklarasikan variable fillable ini. Dan kita gunakan tipe data array, di mana kita memiliki field user id, kemudian field title, kemudian field body. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Dan kita bisa lakukan migration. Oke, kita bisa buka terminalnya dan ketikan php artisan migrate. Oke, proses migrate dari tabel post berhasil. Kita bisa cek di dalam database kita. Kita dapat mengakses php myadmin. Oke, kita menggunakan tabel Laravel relation. Dan lihat di sini terdapat tabel post. Dengan beberapa atribut atau strukturnya seperti ini. Kita mengisikan user id, title, dan body. Dan selanjutnya untuk menggunakan relasi one to many ini. Di mana data user memiliki banyak data post. Artinya model user ini adalah parent class atau parent model yang dimiliki dari post. Dan post ini merupakan child model yang dimiliki oleh user. Dan bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk relasi one to many? Mudah saja. Seperti biasa kita harus membuat metode yang mengarahkan kita pada suatu kelas model atau child model yang dimiliki oleh parent model ini. Jadi kita mengkonfigurasinya pada parent model di model user ini. Oke, mungkin kita bisa beri dokumentasi terlebih dahulu pada metode sebelumnya yaitu metode profile. Di mana profile ini akan mengarahkan kita pada kelas model profile. Kita bisa berikan dengan shortcut slash double bintang seperti ini untuk pengguna visual study code. Maka akan secara otomatis memberikan komentar seperti ini. Dan kita berikan dokumentasi yaitu metode one to one. Dan dimiliki oleh profile seperti ini. Oke, dan di bawahnya kita bisa ketikkan metode baru untuk mendeklarasikan metode dari relasi one to many antara user dan post. Di sini kita biasa ketikkan public function. Kemudian kita akan menggunakan kata plural dari post yaitu post. Seperti ini. Dan seperti biasa di sini kita berikan nilai balik atau kita ketikkan return. Dan kita panggil this dan metode relasi one to many-nya yaitu has many. Oke, seperti ini. Di mana metode has many ini mewakili kita untuk mengakses suatu model yang dimiliki secara banyak oleh suatu model. Dan di sini kita menggunakan model user untuk memiliki banyak data postingan. Dan kita akan arahkan ke model post. Jadi langsung saja kita berikan parameternya dengan class dari model post tersebut. Kita ketikkan seperti ini. Oke, kita save. Dan mungkin kita bisa langsung berikan komentarnya untuk dokumentasi yaitu Metode one to many post. Seperti ini. Atau kita berikan user has post. Seperti ini. Dan kita bisa berikan seperti ini. Oke, kita bisa save. Dan kita mulai dengan konfigurasi seperti ini di mana kita membuat model baru yaitu model post. Dan kita juga membuat file migration secara bersamaan dengan beberapa isian kolom seperti user ID, title, dan body. Oke, jangan lupa juga di dalam model user ini kita deklarasikan suatu metode untuk mengarahkan kita pada model post dengan relasi one to many. Jadi di sini kita gunakan metode has many. Oke, untuk bagaimana kita membuat data berrelasi antara user dan post ini. Dan bagaimana kita mengakses datanya kemudian mengedit dan mendelete. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Selamat menikmati.